Yang dimana momen bayangan putih itu ketangkep nyata gitu loh Jadi ketika kita lagi main ya foto-foto Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini ada pembahasan video misteri Yang bener-bener saya alami berdasarkan kisah nyata Nah kali ini kisah yang bener-bener diluar nalar juga ya Tapi ada juga foto yang ini saya bahas Kenangan lama yang karena ada apa Saya sempat masih menyimpan foto yang dimana saya mendapatkan penampakan ya Nah jadi pengalaman ini yang saya alami itu di rumah besar Di daerah Tanggerang Rumah Bapak Rudy Jadi ketika saya berkunjung kesana saya liburan Karena waktu itu saya dapat undangan sparing futsal sama beliau Jadi anak-anak yang saya bawa ini diajak tanding bareng dengan tim futsalnya beliau Jadi saya diundang untuk main bareng dan tinggal disana untuk nginep ya Rumahnya besar banget Walaupun besar dan megah Ternyata penghuninya yang gak kelihatan banyak juga gitu loh Selama saya datang itu dari siang ya saya datang makan siang dulu ngobrol-ngobrol disana Belum ada sih kejadian-kejadian yang janggal yang saya alami ya Kita masih ngobrol bercanda gitu Sempat makan nyemil main bola jalan-jalan sore gitu di daerah sana ya Nah Pas mau masuk maghrib Kita kan Sholat berjamaah ya Sholat maghrib disana Sama teman-teman Kalau saya pribadi sih Saya udah merasakan ketika baru masuk itu Hawa-hawa yang kurang enak gitu loh Hawa agak panas Hawa-hawa yang kurang bersahabat ya Tapi pada saat saya baru datang saya tidak merasakan atau tidak bisa melihat yang Energi benar-benar negatif gitu loh Dan ketika saya selesai maghriban Nah Bapak Rudi ini pergi ketemu teman-temannya Tapi kita tetap di rumah Main PS, main kartu gitu loh Gak terasa kita itu abis isa diundang makan malam dulu Makan malam di mall Abis itu istirahat pulang ya Buat pertandingan besok pagi Karena kita akan terus berangkat pagi Nah Teman-teman ini ya Apa ngerasain di tempat yang enak mungkin gak bisa tidur kali ya Kita ngobrol bercanda gitu ya Saya main kartu Nah kejadian yang mulai gak enak itu ketika waktu masuk jam 10 malam Waktu itu Jadi ketika waktu masuk jam 10 malam itu Sayang sama teman saya ini berempat Main kartu Yang 4 orang lagi di dalam main PS Main PS ya Nah Saya main kartu Di teras di lantai 2 Saya sempat lagi pas main kartu Namanya rumah tingkat ya Sangat gak mungkin ada orang Bisa ngintip Dari Lantai 2 itu Kayak ini kan tembok ya Di lantai 2 Itu ada ngintip Kepalanya nengok begini Dan saya pikir Gak mungkin manusia buat nengok-nengok Apa maling kan gak mungkin gitu loh Teman saya diem aja Aduh nengok begini Saya diem aja Karena saya gak mau Memperkeru suasana Teman-teman ya Takutnya kalau saya ngomong Ntar jadi Pada ketakutan Terus aja itu Dia itu nengok itu Saya ingat 3 kali 3 kali nengok-nengok Tapi tetep saya diemin Nah lama-lama Udah Kopi udah habis Rokok udah Juga Udah terlalu banyak Ya kan Jadi kita memutuskan buat Kedalam gabung main PS gitu ya Nah kita Ketika main PS bareng-bareng Saya ngerasain tuh Dari balik jendela Itu ada bayangan putih lewat Seperti ini Balak-balik Balik aja bolak-balik aja ya Dan saya bingung Ini apa ya Cuman saya Saya berusaha tetep Tenang gitu loh Nah Ini ada foto Yang dimana Momen bayangan putih itu Ketangkep nyata gitu loh Jadi ketika Kita lagi main ya Foto-foto Foto-foto aja Dan ini kebetulan Foto ini Baru dicek itu Setelah Kita pada pulang Gitu loh Jadi kita Di-share ya Di-share gitu Dan saya baru lihat Ada penampakan Yang tertangkep gitu loh Teman-teman juga bisa lihat Ini kalau memang editan sih Coba aja lihat ya Tapi ini Yang saya tampilkan ini Ini kisah nyata Dan tanpa saya edit Buat apa saya edit Buat nyari Apa viewer banyak Enggak Tapi saya emang Senang bercerita Ya berdasarkan kisah nyata saya Nah Kita lanjut cerita yang tadi Pas saat kita foto-foto Suara TV gak terlalu besar Cuman Terdengar suara Jelas Yang dimana Kalau Kalau suara kecil ketawa itu Berarti kan Dia deket ya Tapi kalau suaranya kenceng Berarti agak jauh Itu suara Jelas Beberapa teman saya denger Kecil banget suaranya Cuman Yang denger tuh Melirik 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 Aduh apa itu Cuman tetep ada diem Itu pas ketawa ketiga Teman-teman mulai Suara apa itu ya Lu denger gak Iya gue denger Iya gue tau itu suara Kuntilanak katanya Waduh katanya Teman-teman tuh jadi Gimana ya Yang gak denger sih Awalnya cuek Tapi tiba-tiba Teman-teman tuh cuek banget gitu loh Yang tadinya cuek Tiba-tiba jadi Ngumpul Tidur tuh ngumpul langsung Selimutan Duh apaan tuh Ya akhirnya Yang lain pada tiduran Saya sama teman saya tuh Berdua masih Gak terlalu Mikirin lah ya Niatnya Mau keluar lagi Ke Balkon lantai dua itu Mau ngerokok Sama teman saya Lu mau kemana Lu mau kemana Enggak gue mau ngerokok Gak gak Duh sini aja sini Ah udah lu tiduran aja Lu rame-rame Gue gituin ya Gue ngerokok sama teman gue Keluar Rokok Ngobrol Tapi gak ngobrolin Soal hantu itu ya Ngobrol Tiba-tiba tuh Teman saya Rokok itu baru dibakar setengah loh Dimatiin Masuk yuk Emang kenapa Udah masuk aja Rokok belum habis Lu keren kaya Lu Gue bilang Rokok belum habis Lu udah Mau masuk aja Udah gak apa-apa Masuk Masuk Karena dia duluan Saya belakangan Dilari Cepet banget gitu loh Ke tempat anak-anak Langsung selimutan Akhirnya Saya jalan Saya ikutin Saya nanya Kenapa Tadi di belakang lu Persis katanya Itu ada Cewek rambutnya hitam Mukanya gak kelihatan Gue langsung lari ya Gue takut banget Terus Subuhan lah ya Kita pada bangun subuhan Pada tidur Saya gak Terus terang Saya sama beberapa teman saya Gak bisa tidur disana Kita mau ngambil wudhu ya Subuhan Ada kejadian anehnya gini Kamar mandi itu Gak ada kunci Dan gak ada Bukan kunci Yang dipencet Itu ke kunci ya Tapi Iya bener-bener Kayak pintu rumah biasa Kalau gak ada kuncinya Ya gak akan ke kunci Dia di kamar mandi Lama banget Tiba-tiba Gedur-gedur Tolong 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 Yang punya rumahnya Gak kaget Loh Ngapain di kunci Lah siapa yang ngunci Saya takut om Katanya Tiba-tiba Saya di kunciin Katanya Gak ada yang ngunci Wah Saya dalam hati Saya ketau Ini pasti dikerjain Nih sama yang Cewek tadi Jadi Ini Pengalaman yang Bisa saya bilang Ada Foto Nyatanya ya Nah Gak Gak seindah Yang dibayangkan Anak-anak Yang liburan Buat main futsal bareng Ternyata rumah besar Itu juga gak Menjamin aman Ternyata juga Banyak penuhuninya Yang iseng-iseng Gitu loh Nah ini cerita Pengalaman saya Di daerah Tanggrang Bersama teman-teman Saya ucapkan Terima kasih banyak nih Udah nonton video saya Jangan lupa Like dan komentar ya Dan bagi yang belum Jangan lupa Disubscribe Belnya juga Dipencet ya Saya ucapkan Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video saya Menyimak cerita saya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax